Berbagai produk serta inovasi menarik dipamerkan dalam Expo PBL 2 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Kegiatan ini diselenggarakan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Usai melaksanakan praktek belajar lapangan di masa liburan semester kemarin, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin menggelar salah satu rangkaian akhir pasca PBL. Namun berbeda dengan sebelumnya, yang hanya digelar secara tertutup, Kali ini, Fakultas Kesehatan Masyarakat menggelar rangkaian akhir pasca PBL berupa pameran yang menjadi wadah untuk menampilkan berbagai produk dan inovasi hasil karya mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat khususnya Angkatan 2021. Pameran yang bertajuk Exploring Creativity 2024 ini mengangkat tema kreasi mahasiswa PBL 2 FKM Munhas menuju peningkatan kesehatan dan kesejahteraan. Wakil dekan bidang akademik dan kemahasiswaan FKM Munhas yang membuka acara pada kesempatan ini, menyampaikan support dan apresiasi terhadap kegiatan ini. Ia juga berharap lebih lanjut produk dan inovasi hasil PBL ini bisa ditingkatkan untuk dapat dibawa ke program-program yang lebih tinggi seperti kegiatan PKM. Baik, terima kasih. Jadi tentu kami atas nama pimpinan Fakultas sangat senang dengan kegiatan Expo pada pagi hari ini di mana ini adalah kegiatan Expo dari aktivitas pengalaman atau praktek belajar lapangan 2 yang dilakukan oleh mahasiswa di FKM Munhas. Tentu FKM Munhas pimpinan dalam hal ini sangat men-support dan tentu kegiatan-kegiatan seperti ini layak untuk kemudian dilanjutkan dan tentu segala hal yang dibutuhkan dalam rangka kegiatan ini bisa berjalan akan terus kita support. Jadi PBL itu adalah sebuah kegiatan akademik di mana dilakukan dalam 3 rangkaian, ada PBL 1, PBL 2, dan PBL 3. PBL 1 biasanya dilakukan dalam kegiatan pendataan dan mengetahui apa masalah yang terjadi di lapangan. Kemudian PBL 2 adalah kita melakukan intervensi atau kegiatan dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan atau masalah yang ditemukan di PBL 1. Kemudian PBL 3 adalah kegiatan mengevaluasi dari kegiatan intervensi apakah itu intervensi fisik dan intervensi non-fisik yang sudah dilakukan di PBL 2 dan juga melakukan rekonstruksi atas program-program yang dianggap tidak berhasil atau ingin dilanjutkan dan juga tentu advokasi kepada pemerintah setempat yang ada di lokasi PBL. Kegiatan ini diorganisir oleh 39 panitia yang tersusun dari koordinator kecamatan dan koordinator desa dalam pelaksanaan PBL 2. Target pengunjung dalam pameran ini ialah Angkatan 2022 dan 2023 yang nantinya juga akan melaksanakan PBL. Dengan ini diharapkan mereka memperoleh pemahaman sekaligus referensi produk dan inovasi untuk pelaksanaan PBL mereka nantinya. Setiap posko memiliki tenan masing-masing untuk memamerkan produk serta inovasi yang mereka lakukan selama PBL dilengkapi dengan banner di tiap-tiap tenan. Kartu Emo-Demo Susun Balok, salah satu yang dipamerkan dalam kegiatan ini, merupakan inovasi yang dilakukan dari posko 4 Desa Tompobulu kecamatan Balocipangkep dalam upaya mencegah penyakit hipertensi yang cukup tinggi di desa tersebut. Balok-balok yang disediakan dilengkapi dengan kartu merah dan hijau yang masing-masing mewakili kebiasaan buruk dan baik. Semakin banyak kartu merah yang diperoleh, semakin tinggi pula susunan balok yang menggambarkan semakin tinggi resiko hipertensi yang dimiliki. Dari posko lainnya, terdapat inovasi safety snake yang merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman K3 terhadap anak-anak yang terinspirasi dari permainan ular tangga. Uniknya, permainan ini dibuat dalam versi besar dan anak-anak dapat berperan langsung layaknya bidang dalam permainan ular tangga. Tak kalah kerennya, posko 17 Kelurahan Ma'rang Pangkep membuat inovasi pengolahan sampah organik rumah tangga menjadi pupuk organik cair dengan menambahkan larutan gula merah. Selain itu, terdapat produk makanan pendamping asi dari bahan baku daun kelor yang baik bagi pertumbuhan anak. Masih banyak produk dan inovasi menarik yang sayang untuk dilewatkan dalam kegiatan ini. Baik, jadi untuk proses persiapan ini, yang pertama-tama itu kita untuk menjadi pandemi itu koordinator desa dan koordinator kesempatan. Dan itu pun koordinator kesempatan itu dia menjadi petua wakil, sekretaris, dan bendahara. Kemudian untuk persiapan dan sebagainya itu kita koordinasi dengan pihak fakultas dan dibantu langsung oleh bagian perlengkapan. Kemudian untuk pesan persiapannya, tiap-tiap posko itu dipersilakan untuk membuat banner, kemudian mempersiapkan apa saja hasil-hasil intervensinya selama praktik belajar lapangan 2. Oke, secara garis besarnya itu, yang pertama, tiap posko itu menampilkan apa saja hasil intervensinya. Nah, contohnya dia ada permasalahan kesehatan di desanya, jadi contohnya dia mempunyai permasalahan kesehatan merokok, jadi dia bisa menampilkan apa saja contohnya papan bicara di larang merokok, kemudian untuk stiker di larang merokok, mungkin bisa. Bima, Ketua Panitia Expo ini menyampaikan bahwa proses persiapan kegiatan memakan waktu kurang lebih satu bulan. Ia menambahkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama PBL 2 ini dapat diakses pula melalui website serta akun Instagram masing-masing posko.